Terima kasih Kali ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering masuk ke kita selama 2 tahun ini Meskipun banyak yang sudah kita lakukan, informasi kita berikan kepada masyarakat melalui beberapa platform Tapi masih saja banyak pertanyaan serupa yang muncul Maka kali ini spesial banget kita datangin ekspertnya nih Bu Astri dengan segala pengalamannya tentang pendidikan terutama pendidikan bahasa Inggris Kita mulai dengan pertanyaan pertama, bisa kita langsung ya Bu ya Oke Kapan sih Bu kita atau seseorang itu bisa mulai belajar bahasa Inggris? Menurut Bu Astri gimana? Ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan ya Banget sering Khususnya untuk orang tua, kapan sih mulai anak-anak ini belajar bahasa Inggris? Betul Kalau boleh dibilang sih, gak harus sedini mungkin Karena bahasa itu sebenarnya bisa kita tingkatkan kapan aja Jadi kalau bisa dibilang, aduh saya udah terlalu tua nih untuk belajar bahasa Inggris itu juga gak ada kata yang telat sebenarnya Betul Tapi memang melihat kondisi juga ya Jadi ketika kita sebagai orang tua melihat, oh kita ingin anak besok ini sekolahnya di luar negeri gitu ya anaknya ini Atau mungkin memang di dunia bisnis atau di usaha keluarganya nanti ada kebutuhan yang memang harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris Alangkah lebih baiknya memang lebih dini gitu Jadi mungkin dibiasakan mungkin dengan komunikasi di rumah gitu ya secara informal Belum lagi nanti kalau sudah masuk ke sekolah, nah itu mungkin bisa ditingkatkan dengan banyak ilmu-ilmu bahasa Inggris dengan mungkin kursus atau les Pendidikan tambahan ya Jadi pada akhirnya pendidikan itu sebenarnya tidak harus dimulai dari usia sedini mungkin Karena memang pada akhirnya yang paling penting dikuasai adalah mother language dulu ya Bu ya Betul, jadi karena bahasa itu merupakan kunci dari komunikasi sebenarnya bagaimana kita memastikan anak atau seorang individu ya Kalau kita bisa melihat untuk ingin belajar bahasa Inggris itu harus matang dulu untuk mother language-nya, jadi bahasa Inggrisnya Ada juga nih kasus yang sedini mungkin mungkin anak-anaknya masih kecil tapi langsung diberikan bahasa Inggris tapi lingkungannya tidak menunjang Nah itu juga malah menjadi permasalahan tersendiri Biasanya gamang bahasa atau gamang sosial Iya betul, jadi disesuaikan aja dengan kondisinya di lingkungan masing-masing dan tujuannya nanti anak ke depan seperti apa Oke baik, jadi untuk pendidikan bahasa Inggris tidak harus dimulai sedini mungkin karena awalnya selalu bahasa ibu pertama dulu yang harus dipelajari Kemudian baru disesuaikan dengan tujuan ke depannya penguasaan bahasa Inggris ini untuk apa Dan tidak ada kata terlambat, betul begitu ya Bu ya? Setuju, karena mungkin di era kita, kita baru mengenal bahasa Inggris di SD akhir ya Anak sekarang sudah pegang HP, semua sudah bahasa Inggris dan mereka otomatis sudah bisa menyesuaikan Jadi saya kira tidak perlu memforsir anak untuk belajar bahasa Inggris Yang diperlukan adalah kita tahu, kita tahu kapan sih komunikasi bahasa Inggris itu diperlukan dan seberapa penting bahasa Inggris ini akan digunakan nantinya Super sekali Sekarang kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya Apakah dalam masa-masa sekarang ini pendidikan bahasa Inggris lebih dibutuhkan ketika seseorang mau kerja? Terus yang di bahasa Inggris seperti apa sih Bu yang sebenarnya dibutuhkan ketika orang sudah mau bekerja? Jadi sebenarnya tadi ya tergantung tujuan ya penggunaan bahasa Inggris itu Nah biasanya nih di Indonesia rata-rata kalau orang mau studi lanjut atau mau daftar atau apply di perusahaan multinasional Apalagi ke internasional baru terasa kebutuhan bahasa Inggrisnya Dan memang penting sekali ya kita tahu standar atau kemampuan minimal dalam berbahasa Inggris supaya ya tidak jauh-jauh dari kualifikasi yang memang dibutuhkan di dunia kerja Kalau ngomong-ngomong soal apa yang dibutuhkan itu bisa preferensinya macam-macam tergantung perusahaan yang mungkin teman-teman tuju nanti gitu Jadi dari sekarang mulai research deh gitu untuk apa yang dibutuhkan di perusahaan masing-masing Saya kira untuk standar itulah kenapa adanya English assessment ya Jadi kalau untuk standar saya kira itu bisa menjadi dasar teman-teman untuk mulai belajar bahasa Inggris Kita tentukan standar mana yang memang bisa kita tingkatkan kemampuan bahasa Inggris kita dengan adanya score Dari score itu kita tahu sampai di sini loh kemampuan saya berkomunikasi dalam bahasa Inggris Dan itu tetap bisa ditingkatkan secara terus menerus Jadi kalau menurut pengalaman Bu Astrid pada akhirnya kemampuan komunikasi itu adalah salah satu skill bahasa Inggris yang dibutuhkan Lebih banyak dibutuhkan ketika mau memasuki dunia kerja ya Dan itu dibutuhkan, dikukuhkan dengan adanya score assessment Iya sebagai standar Sebagai standar Nah ngomongin soal standar Masyarakat kita itu banyak sekali bertanya Standar itu standar yang kayak apa ya Kalau untuk mau kerja itu Tovelka atau Toeka atau ILCA Apa yang mana gitu ya skornya Karena kan skor itu banyak sekali Jadi assessment bahasa Inggris itu banyak sekali Jadi mana sih yang seharusnya sertifikat yang dimiliki sebagai standar seseorang untuk masuk dunia kerja Kalau menurut pengalaman Bu Astrid gimana Iya ini pas banget ya karena barusan kemarin saya juga mengikuti Salah satu English assessment yaitu TOEIC Nanti mungkin kita akan singgung ya TOEIC ya Tapi yang pasti ketika kita berbicara skor gitu Untuk kita pengen memilih yang mana Itu memang harus ditentukan dengan tujuan juga gitu Kalau kita ingin studi lanjut Memang ada English assessment yang memang bertujuan untuk latar belakang akademik Atau memang untuk sekolah gitu Seperti Tuval atau IELTS Itu pun dibedakan juga dengan wilayah Kalau IELTS biasa digunakan untuk negara-negara Eropa Atau negara-negara Commonwealth Seperti Inggris, Australia, dan lain-lain Sedangkan untuk Tuval yang memang asalnya dari Amerika Memang sering digunakan untuk tes akademik di sana Nah kalau yang saya cerita tadi nih TOEIC Itu memang dia tes bahasa Inggris Yang backgroundnya untuk mengetahui kemampuan kita dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris Bisa digunakan untuk kerja maupun untuk pendidikan juga Dan ini juga sudah hampir semua menggunakan Nggak cuma di Asia aja tapi juga diterima di mana-mana Jadi tergantung teman-teman mau ambil dengan tujuan apa Jadi kalau bisa disimpulkan Kalau ingin bekerja atau mencari standar skor yang dimiliki Jadi untuk kemampuan komunikasinya bisa menggunakan tes TOEIC Begitu Kemudian kalau untuk tujuannya akademik Akademik purpose Itu bisa menggunakan tes TOEFL, IBT, ataupun IELTS Begitu Betul sekali Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu Berapa lama sih Bu sebenarnya yang dibutuhkan untuk seseorang menguasai bahasa Inggris Atau memenuhi standar itu Kalau standar komunikasi berapa Kemudian minimal nih Sebenarnya usaha seperti apa yang dibutuhkan Waktunya berapa lama kira-kira gitu Ini sangat relatif ya pertanyaannya Kalau menurut Bu Astrid sendiri Memang ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga Saya ingin mengejar skor sekian dalam waktu sekian gitu ya Sangat sering Karena itu hubungannya dengan berapa lama kita bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Tapi sekali lagi memang mungkin saya bagi juga Ada dua variable sebenarnya ya Variable dari yang belajar Yaitu kita orangnya Ada motivasi enggak Ada latar belakang yang kuat enggak Untuk kita belajar bahasa Inggris Itu biasanya dia juga lebih cepat Tapi kalau hanya sekedar saya ingin belajar Saya hanya ingin menuruti Mungkin orang tua keinginan Itu juga beda gitu Untuk bagaimana bahasa Inggris atau keterampilan Kemampuan bahasa Inggris ini bisa meningkat Ya variable yang kedua tentu dari media yang digunakan Karena kalau kita bicara belajar bahasa Inggris Tentu ada metode kan Betul Banyak metode dan Metode dan metode Sebenarnya kamu yang lebih Ini ya bisa menjelaskan ya Apa tuh misalnya metodenya Yang bisa lebih cepat Atau mungkin yang kurang efektif gitu Kalau pengalaman di daerah keinggris Atau selama 15 tahun Memang berkecimpung di dunia Pembelajaran bahasa Inggris Itu ada tiga faktor Yaitu Satu material Dua metode Ketiga attitude Seperti yang tadi Bu Astrid bilang Satu itu berasal dari orangnya Orang yang mau belajar nih Seperti apa Motivasinya seperti apa Tadi yang pertama Itu harus ditumbuhkan Dan juga dia Bagaimana dia bisa menyerap Pembelajaran Learning preference-nya seperti apa tuh Apakah dia auditory Atau dia visual Kita harus mengenal diri lebih bagus juga Mengenal diri lebih bagus dulu Kita lebih cepat belajarnya pakai Gambar atau suara Betul Dengan tahu apa yang kita butuhkan Untuk belajar dengan cepat Kita bisa menyesuaikan materi dan metode Oke Nah beruntungnya kalau di daerah keinggris Ya Bu Kita sudah melalui tahap-tahap seperti itu Sebelum belajar Itu nanti ada asesmen awal Tidak hanya tentang skill bahasa Inggrisnya Tapi juga mengenai Learning preference dari masing-masing siswa Kemudian nanti materinya disesuaikan Dan juga metodenya pun disesuaikan Sesuai dengan Learning preference masing-masing siswa Ya supaya efektif ya tentunya Supaya lebih efektif Karena sekali lagi Bagaimana kita belajar itu Memang kita harus cari yang sesuai dengan kita Gitu Betul Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Tadi sudah disinggung tentang Derek Inggris Solo sudah 2 tahun Oke Nah terus Sebenarnya Apa sih Bu yang membedakan Derek Inggris Solo Ibu sendiri kan Yang membawa Derek Inggris Untuk ada di kota Solo Ini bukan Bukan hal yang sepele gitu Membawa standar Internasional Yang hanya ada di kota besar Sebelumnya Sekarang sudah ada di kota Solo nih Nah sebenarnya Apa sih Bu Kenapa sih harus Derek Inggris Yang ada di Solo Dan kenapa anak-anak muda di kota Solo Atau masyarakat Solo itu Harus belajar di Derek Inggris Ini sekalian mengajak ya teman-teman Untuk bisa lebih mengenal Derek Inggris Khususnya di Derek Inggris Solo Dan semua itu tentunya bermula dari visi Semua bermula dari visi Kenapa saya ingin Membagikan ilmu Khususnya di Derek Inggris Untuk teman-teman di Solo Karena saya lihat di Solo itu Kalau kita belajar Derek Inggris Sebenarnya ada beberapa preferensi Tapi saya lihat di Derek Inggris ini memang beda Tadi sudah disebutkan Ada tiga hal yang sudah menjadi Dasar untuk Murid-murid di Derek Inggris Untuk belajar Tapi Kalau kita berbicara untuk visi Sebenarnya Teman-teman mungkin beberapa sudah tahu ya Ada namanya hashtag From Solo Direct to the World Itu memang visi yang besar Tapi saya yakin Kita bisa Karena Dari kota kecil Solo Walaupun kota kecil Kita sangat dinamis Anak-anak mudanya juga kreatif Hanya saja belum bisa Go global Belum Mungkin belum Bukannya tidak mungkin ya Belum ada kesempatan Untuk berani kesana Tapi saya yakin Dengan adanya Derek Inggris Nantinya Contohnya dengan kemarin Derek Inggris mendukung program-program Internasional di kota Solo Kita juga ada komunitas Derek Inggris Solo Volunteers Anak-anak untuk mereka bisa membantu Event internasional di kota Solo Itu lebih akan Membuat anak-anak Solo lebih percaya diri Berkomunikasi dengan bahasa Inggris Bahkan sebaliknya mungkin dari luar negeri Dari internasional juga lebih bisa mengenal kota Solo Itu visi besarnya Visi besarnya Jadi visi besarnya adalah From Solo direct to the world Jadi membawa standar internasional ke kota Solo Jadi seperti yang Ibu Astrid bilang tadi Visi dari Derek Inggris Solo adalah From Solo direct to the world Berarti Artinya adalah Bu Astrid ingin membawa standar-standar Yang dimiliki oleh dunia Itu Juga menjadi milik masyarakat Solo Sehingga masyarakat Solo bisa menjadi bagian dari Masyarakat dunia itu sendiri Jadi kita setara gitu ya Jadi jangan hanya terbatas untuk kota-kota besar Seperti Jakarta, Bali, dan seterusnya yang sering Menggunakan bahasa Inggris Kenapa enggak gitu Kita dari anak daerah Kota Solo Kita bisa go international Untuk itu kalau di Derek Inggris Solo Itu selain tadi sudah dibahas tentang Metode pembelajaran Assessment awal sebelum kursus Fasilitasnya pun berbeda Untuk tes assessment itu sudah standar internasional Jadi bukan hanya Tes yang ada di dalam kelas Yang kita buat sendiri Tapi standarnya mengikuti aturan dari ETS sendiri Untuk tes TOEK Dan Derek Inggris Solo itu bisa Menjadi test center resmi ya Bu ya Akhirnya Sudah menjadi test center resmi Untuk tes TOEK Di kota Solo Kemudian selain fasilitas Yang menjadikan Standar internasional itu Ada di Derek Inggris Solo Juga flexibility of schedule Karena kita mau setiap siswa itu nyaman belajarnya Jadi jadwal belajar itu sangat fleksibel Disesuaikan dengan masing-masing siswa Jadi tidak ada itu terbatas Oh nanti harus Apa namanya Jadwal yang fix ya Tidak bisa dibengkok-bengkokkan Karena kan masyarakat Anak muda sekarang dinamis ya Bu ya Dan terutama Plus kondisi sekarang ya Kondisi sekarang Jadi kalau di Derek Inggris Solo itu Metode tidak hanya melalui offline Kita juga ada online class Kemudian kita ada juga yang mix Blended learning Blended learning Itu mungkin bedanya ya Bedanya kita ada blended learning Jadi selain fasilitas Tahapan awal Kemudian flexibility waktu Kita juga ternyata Metodnya itu ada macam-macam Tidak cuma yang konvensional Melalui face-to-face Dengan guru Ada juga online Ada juga blended learning Yang memang sudah lama diterapkan Sejak adanya Derek Inggris Solo ya Sebelum ada pandemi pun sudah dimulai Tadi sempat disinggung Bu Derek Inggris Volunteers Itu maksudnya gimana ya Bu? Yang relawan ya Iya relawan Kenapa sih Ibu tempat kursus kok Harus punya komunitasnya gitu loh Sebenarnya cita-cita Ibu itu apa? Apa yang coba Ibu berikan kepada masyarakat Solo? Kenapa membentuk sebuah komunitas Yang namanya Derek Inggris Volunteers? Kembali ke visi yang tadi kita sudah sampaikan Memang untuk memulai sebuah perubahan Harus ada agent of change ya Atau agent perubahan Jadi kami harap sebenarnya teman-teman di Evolve Atau Derek Inggris Volunteers Solo Bisa memberikan contoh gitu Untuk teman-teman muda yang lain Untuk berani minimal Berani untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris aktif Berani untuk belajar hal baru Khususnya berkomunikasi dalam bahasa Inggris Gitu Jadi langsung terjun lah ke masyarakat dengan kegiatan-kegiatan Macem-macem kan kegiatannya Kontribusinya Mungkin bisa di-share dengan teman-teman kegiatannya di Evolve Jadi awalnya sempat kaget Kenapa harus ada Derek Inggris Volunteers di Kota Solo Ini sebenarnya klub bahasakah Atau apa gitu Awalnya sempat bingung nih maunya Bu Hasrit ini anak-anak Solo ini mau diapakan kan gitu kan Ternyata setelah dua tahun ini Kegiatannya banyak sekali Yang awalnya hanya ingin membantu Remaja di Kota Solo Untuk bisa belajar bahasa Inggris secara gratis Kemudian mempelajari budaya Sehingga bisa menyampaikannya kepada dunia melalui bahasa Inggris Tapi juga berkontribusi kepada masyarakat sosial Contohnya dengan kemarin ada beberapa CSR yang sudah dilakukan ya Bu Ada pemberian tes assessment resmi ITS TOEFL Junior Free Untuk adik-adik di SMP Dan SD Kemudian ada juga untuk support event-event internasional di Kota Solo Yang selama ini masih memakai interpreter dari luar daerah Solo Akhirnya bisa memakai interpreter dari anak Solo Kemudian ada juga Kita mengembangkan ke kampung-kampung Mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris Tidak hanya milik mahasiswa Atau orang-orang yang sudah dewasa Tapi direct English volunteers ini juga bisa berkontribusi kepada kampung-kampung yang ada di Kota Solo Sehingga masyarakat lebih aware akan pentingnya pendidikan bahasa Inggris ya Bu Karena tadi sesuai yang disampaikan juga ketika kita siap menjadi masyarakat dunia Kapanpun ya kita harus siap juga menyebut tamu-tamu dari berbagai negara Termasuk yang di kampung-kampung yang mereka mengembangkan pariwisata di kampungnya Anak-anak kecil itu ya remaja Mereka sudah diajarkan untuk bahasa Inggris dan itu free Kita benar-benar karena volunteers ya Kita suka rela untuk memberikan ilmu dan dasar bahasa Inggris Untuk mereka bisa lebih nyaman ketika berhadapan dengan tamu internasional Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Bu Harapan Bu Asrit apa nih Bu setelah 2 tahun direct English solo Kemudian ke depannya direct English solo bisa melakukan apa lagi nih Jadi awalnya direct English solo ini hadir untuk kebutuhan anak-anak muda dan mahasiswa Khususnya ketika mereka mempersiapkan untuk assessment ya Awalnya itu, tapi kemudian kita melihat juga kebutuhan yang memang belum dimiliki di solo Yaitu anak-anak muda yang berani speak up atau berani berkomunikasi aktif dengan berbahasa Inggris Ya harapan saya sesuai dengan visi yang tadi kita udah sampaikan juga Ya ke depan solo ini siap gitu untuk menjadi benar-benar kota internasional Amin Karena kita itu potensinya banyak Seni budayanya juga bagus Anak-anak mudanya juga kreatif tadi juga saya sebutkan gitu ya Masih banyak sih sebenarnya yang bisa dikembangkan Gak hanya di solo mungkin solo raya gitu ya Ada beberapa juga wilayah-wilayah di Indonesia yang saya kira banyak potensi wisata Yang tentunya mudah-mudahan nanti akan sama-sama kita berjuang untuk meningkatkan standar komunikasi bahasa Inggris Sehingga Indonesia nanti juga siap dikenal secara baik di internasional Amin Amin Luar biasa sekali visinya Terima kasih Bu Astrid Sama-sama Untuk kehadirannya di episode kali ini Semoga bisa bermanfaat Akhirnya ya udah 2 tahun Setelah 2 tahun Akhirnya banyak sekali yang sudah dilakukan untuk masyarakat kota Solo Dan sekarang mungkin saatnya kami mengajak para audience Juga untuk sama-sama mari kita berkontribusi untuk kota Solo Bisa melalui Direct English Solo atau Direct English Volunteers From Solo Direct to the World Terima kasih Bye-bye Bye